Hai semuanya, aku Ayesha Felis dari Sampul Squad 2019, dan hari ini aku pengen kasih tips ke kalian tentang caranya belajar mandiri di rumah. Disimak ya! Nah girls, karena adanya wabah dari coronavirus, pemerintah menganjurkan kita untuk, bukan menganjurkan bahkan ya, pemerintah meminta kita untuk tetap di rumah untuk melakukan self-isolation atau self-quarantine. Nah karena hal ini, sebenarnya banyak banget hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kita lakuin di luar rumah. Jadi misalkan apa, sekolah, terus kerja, les, atau lain sebagainya. Nah tapi, hal ini jadi dialih fungsikan dan menjadi belajar di rumah. Tentunya kegiatan belajar-mengajar nggak boleh terhambat dong karena adanya wabah ini. Jadi kita sebagai murid harus tetap semangat dalam belajar. Dan kali ini aku punya banyak tips-tips yang bisa membantu kalian. Yang pertama, ini tips yang aku sendiri lakuin adalah kalian harus buat timetable, kalian buat jadwal, dan you have to stick to it. Jadi kalian harus patuh sama jadwal kalian sendiri. Kenapa sih kalian butuh timetable? Kenapa sih kalian perlu schedule gitu? Karena pas masa liburan kayak gini tuh kadang nggak kerasa gitu. Kalau misalkan kita tuh sebenarnya harus belajar di rumah, ini bukan liburan, kita nih belajar di rumah gitu. Jadi penting banget untuk kamu selalu punya schedule, jadi kamu tahu di jam segini-segini aku pengen belajar biologi. Jam sekian sampai jam sekian aku belajar psychology atau aku belajar bisnis. Jadi itu terjatuhal, tetap kayak belajar biasa tapi di rumah. Jadi kalian juga nggak akan ada PR atau tugas-tugas yang miss gitu jadinya. Tips yang kedua, belajar melalui online learning platform atau e-learning. Nah, banyak banget sekolah-sekolah yang sebenarnya udah memakai platform online ini untuk tetap melakukan kegiatan belajar-mengajarnya. Dan menurut aku efektif banget sih sebenarnya pake platform online learning ini. Nah, terus aplikasi apa aja sih yang sebenarnya bisa kita pake sebagai platform e-learning? Yang pertama ada Google Classroom, itu banyak banget yang pake. Juga sangat-sangat membantu kalau menurut aku. Terus ada meja kerja, meja kerja itu juga sama seperti Google Classroom. Biasanya dipake di tiket universitas. Terus ada juga aplikasi namanya Zoom untuk video call atau video conference. Tips selanjutnya adalah jangan takut untuk tanya guru kalian, untuk hubungin guru kalian. Kalau misalkan kalian memang mengalami kesulitan gitu. Kalau misalkan ada soal yang nggak ngerti atau ada pelajaran yang kalian belum paham, itu jangan ragu untuk tanya guru kalian. Oke deh girls, jadi tips yang terakhir adalah ciptakan kondisi belajar sekondrusif mungkin. Jadi sebenarnya penting banget biar kalian nggak terdistract. Kalian itu harus ngebuat lingkungan belajar kalian itu sekondusif mungkin seperti di kelas. Oke deh girls, itu aja tips dari aku. Semoga membantu, semoga kita juga bisa tetap sehat dan terhindar dari apapun penyakitnya. Terus kalau misalkan kalian punya tips juga, kalian boleh komen di kolom komentar. Makasih semuanya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax